Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Suman Manara Bagaimana kabarnya teman-teman Dengan kondisi kita dengan keadaan pandemi ini Saya sangat prihatin Dan sangat miris sekali ya Tapi kita pantang menjarah untuk berkarya Kami tidak akan membedah Satu aplikasi Pini Master Mungkin kalian ada yang sudah pakai Atau baru nemuin Apa sih Pini Master Pini Master ini sudah banyak banget di download Bahkan sampai 100 juta kali download Kita langsung aja kita akan membedah Pini Master Apa yang ini Pini Master Simpetan ini nantang Kalau kalian mau membuat judulnya Untuk turunnya Pes Aja Oke Jadi Kita sudah Masuk ke sini Kita akan coba Milih salah satu Video Atau Kita pilih salah satu video Ini foto semua ya Oke Kita pilih ini aja Bukitnya Bukitnya Oke Pema Kita pilih pema Kasar Bukas panggung Oke Tiga Membuka Apa ini Bukas 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 Pertama Uuuh Apa Oh Video hai 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 tak perlu tidur suaranya hai 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 kita bukan mau nonton sudah-sudah kita akan mengebedah ini ya Oke ini untuk awalan kan bisa kita kita buka coba sini udah projectnya udah terbuatnya kalau misalkan untuk tarik menggunakan tema yang mau kita buat kita masuk ke pusinya apa resolusi aspek asyik Oke di sini sudah terpampang sebelah kanan ini ada tulisan media Ayo kita disuruh milih ini latar belakang jika kalian mau menggunakan latar belakangnya dengan jpeg atau gabardiam atau background yang warna atau kita pilih project yang mau kita masukkan Oke kita masukkan intro saya Oke centang sebelah kanan Oke saya itu disini kalau semisal kalian mau menambahkan lagi klik-klik media lagi kalian pilih videonya misalkan satu dia video ini Oke udah masuk kita centang lagi Oke jangan fokus di videonya videonya gelap disini disini kita akan nah di sebelah bawah kiri ini dari media ada lapisan lapisan itu coba kita klik isinya ada media lagi nah disini ada media efek amparan teks dan tulisan kita coba klik media atas ini dan kita masukkan video lagi semisalkan kita masukkan eh apa aja yang bisa masuk oke nah ternyata hamparan itu hamparan ya kita centang hamparan hamparan ternyata jika kita mengklik media yang dari lapisan itu akan ditaruhnya di bawah layer dan semakin di bawah ini dia akan nimbul di paling atas jelas berbeda banget dengan posisi software editing di komputer ya jika ada pun yang pernah memakannya pasti akan berbeda banget Oke kita juga belum tahu ini fungsinya apa di sebelah kiri ini ini ada apa ini ada tanda strip nih Oh ini mengembalikan ke posisi ujung apa namanya ya pokoknya mah itulah tanda panah ada strip dirinya dan ada strip tengah ini kita lihat ada audio untuk ngezoom ya ya untuk ngezoom timeline-nya disini ada pengaturan oke disini ada kalau kalian mau export sepertinya dan ini apa disini untuk tangkap untuk kayak kita capture atau eh tangkap layar gitu ya screenshot oke baik kita kembali dan di bawah ini ada suara pastinya buat merekam nah tes 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 oke benar di tengah ini kita klik ada kamera dan perekam di kalian bisa ngambil video dari posisi aplikasi ini Pakai ini untuk kamera untuk foto dan sebelah kanan untuk videonya Hai Oke kita back sini sebelah kiri pas bagian sebelah kiri audio ini untuk memilih audio yang kita akan pasang untuk back sound atau apapun oke dan jangkang Hai di sebelah play ini ini tanda play yang sebelah kanan dan sebelah kirinya ini ada kayak rumah kecil atau kayak toko gitu di sini fungsinya untuk download Hai tapi karena disini saya tidak menggunakan internet maka Tidak ada oke Nah Nah Daya nah yang posisi kayak tanda panah bulat ini di atas ini untuk back atau kembali kalau kita misalkan nih tak klik tak kita ini disini kalau kita klik nih di sebelah kanan ini ada gunting ada kotak ada gambar speaker atau animasi masuk eh animasi keseluruhan animasi keluar kunci kroma pemangkasan membalik dan sebagainya ini banyak banget kalian tinggal baca baik-baik Hai kalau semisalkan kalian misalkan mau mau misalkan kita potong nih kita akan memilih disini kalau ada potongan yang di pemangkasan ke kiri ini bagian kirinya coba aja nah dia bagian sebelah kanannya yang dipotong itu langsung hilang otomatis nah jika kalian ingin membatalkannya kalian tekan tanda panas sebelah kiri yang bulat bagian atas dia akan kebalik itu oke kalau kalian pengen memotongnya dan tidak membuangnya kalian potong menggunakan bagian di play hard Hai nah terpotong tapi tidak terbuang kalau misalkan pangkas kanan play hard dia kesebelah kanannya akan hilang Hai tabek Oke kita jangan kita centang kalau misalkan kita udah memotong dan kita tidak centang sepertinya apakah dia konfungsi masih berfungsi ternyata kira-kira berfungsi oke kita baik nah untuk posisi yang kotak ini tanda kotak ini itu untuk dia udah crop atau jam otomatis melihat perhatikan di layarnya ini di monitor gambarnya ini kotak anda ada tanda putih jadi udah full dipulin deh ama ama dia di full-in otomatis Hai kumpet dan kalian tekan kalau misalkan kalian menekan yang setengah-setengahnya yang mereka setengah nah seperti ini jadi bagian yang baring bawah tuh akan muncul misalkan atau sebelah sini sini seperti ini atau seperti ini atau kalian matikan tetap kalian bisa eh membesarkan sesuka kalian dan disini fungsinya adalah jika kalian menekan yang sebelah kanan ini itu kita tidak akan bisa meng pemangkasannya kita klik pemangkasan di sini masker tidak bisa digunakan dalam modus bagi layar oke karena masalahnya adalah di sini di sini kalau kita mau tadi menggunakan pemangkas tadi di sini harus posisi off nah ke finish oke saya centang dan kita klik lagi kita masuk ke posisi pemangkas nah klik tanda panah plus plus 4 ini tekan salah satu tarik dia akan memotong akan meng-crop seperti ini jika kalian pengen memperhalus kalian bisa mainkan dulu disini oke jadi patahan si kotaknya ini tidak terlalu mempatah tet oke kita centang kalau misal kita mau pakai kalau nggak kita kembalikan oke ondo 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 ternyata disini tidak bisa di ondo sebetulnya ternyata disini tidak bisa di ondo sebetulnya seperti biasanya kalian harus kembali ke posisi ini eh sorry kembali ke pemangkas kalian matikan kalian drag out lagi nah maka kembali nah oke disini kita tidak akan mempul kita fullkan aja lah enak kan oke udah full disini kita bisa masukkan animasi misalkan kalian memasukkan animasi memudar dia akan memudar seperti itu pop seperti ini geser kanan dia akan menggeser geser kiri geser atas memutar jatuh tingkatkan turunan pusatkan usap usap kiri ser ke atas ser ke bawah sembur keluar sembur ke bawah sembur atas sembur terbuka geser ke atas masuk ke bawah geser ke kebiri ke kebiri airnya ke kiri masuk geser ke kanan dan stempel karet oke kalau kita tidak pakai kita matikan tidak ada oke ini masih keseluruhan berkedip kedip lambat berkedip lenyuk logi dan sebagainya kontekal pilih yang kalian suka disini ada animasi keluar ini biasanya buat ujung di pengujung ya ini kayaknya enak banget oke sentang hari hari apa ini oke tahun 222 aduh aduh oke kembali kita masuk ke mana lagi kita oke chroma ini fungsinya untuk menghilangkan green screen aktifkan dan kita nah kita bisa pilih sesuai warna yang kita mau tadi agak warna merah kita isengin aja nih warna merah oke nah warna merahnya hilang guys di sini kita bisa setting kita bisa lihat tingkat komanya oke nah 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 oke kita haluskan ini buat menghaluskan iya nah 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 ini kalau buat menghilangin misalkan green screen back 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 kembali 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 ke semula oke oke kita sedai dulu di video kali ini kita akan sambung lagi jika kurang banyak nih kalian silahkan tanya apa jadi pokoknya kalian silahkan coba nggak ada ruginya kalian mencoba belajar daripada kalian hanya menghabiskan kuota bermain game atau nonton yang hal-hal yang kurang bermanfaat saya sarankan mendingan kalian segera download nih aplikasi buat belajar sekali aja ada manfaatnya bukanlah kali aja ya pasti ada manfaatnya ini sangatlah mudah banget akan berguna nanti buat cari duit pastinya tidak ada ilmu yang sia-sia oke salam berkarya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh gimana aja ini langsung kita tungguan gajai nah bukan apa ya bingung 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 apa 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 yang apa apa Terima kasih.